Halo semua, balik lagi bersama gue Ravudavu Dan kali ini gue mau ngejelasin update dan event terbaru tentang One Piece Fighting Path Nah disini kita akhirnya dapet OKG ya, tanggal 11 Juni Jadi 2 hari atau 3 hari lagi kalian bisa gaca si OKG ini Jadi siapin aja gaca kalian dan semoga gue dapet biar bisa kasih review Ya kalau kita ngeliat langsung kan beda dengan previewnya Semoga gue dapet Dan disini kita dapet event lagi Yang sebelumnya event tebak karakter One Piece Nah disini kita bisa cek di kotak hadiah ini Yang sebelumnya tebak karakter One Piece siapa aja Nah ini nanti bakalan gue kasih ya Hari ini tuh karakternya siapa aja Tapi mendingan ngejelasin ini dulu Dan disini ada event terbaru Event sebelum OKG muncul nanti Nah disini tuh jadi lingkupannya kena S semua Dan tugas kita disini adalah ngancurin SS ini Atau benda-benda yang ditutupin S ini pake hammer ini Dan untuk ngedapetin hammer ini tuh Kita bisa ngelakuin ini Bakal gue jelasin dulu Nah disini ada note-nya Some ice cubes require to hammer to break open Go complete daily text to get hammer Jadi kalian bisa dapetin hammer Jadi kalian bisa dapetin hammernya ini dengan daily text Daily text seperti biasa Untuk ngancurin benda-benda yang udah ditutupin S ini Dan Tapi disini tuh ada lagi penjelasannya Sekali lagi Sebentar Some ice cubes require two hammers to break open Jadi Ada beberapa benda yang Buat dihancurinnya pake dua hammer ya Tapi kalo misalkan yang lain bisa satu hammer juga Nah disini seperti yang gue Awal-awal nanti kalian dikasih tau Ini pake satu hammer Dan kapal ini juga satu hammer Nanti kalian bisa pecahin ini yang lainnya Dengan ngedapetin hammernya pake daily text Dan lanjut untuk tebak karakter one piece hari ini Siapa aja Ini dia karakternya siapa aja Biar gue langsung lanjut ke review Aokiji nanti Nah Lanjut kita ke review Aokiji Yang nanti akan dateng tanggal 11 Juni ini Dua hari atau tiga hari lagi sih Tapi setelah gue liat-liat Aokijinya di nerf kayaknya deh Karena kalo misalkan kalian ngeliat video gue yang pertama Tentang Aokiji Itu skill satu Dan skill duanya dia itu ada switch skillnya Maksudnya itu adalah Kalo misalkan kalian basic attack 3-4 kali Mau itu kena musuh atau gak kena musuh Itu skill satu dan skill duanya bakalan berubah Kalian bisa cek di video gue sebelumnya Di Aokiji yang sebelumnya di nerf kayaknya ini Diilangin karena skill switch satu dan skill duanya Gak ngerti deh kenapa dibikin kayak gitu Padahal itu udah Yang paling unik Karena kan kalo misalkan kita ngeliat Mihawk Itu kemarin udah Ya skill duanya itu enak banget gitu Makanya ini kan Aokiji jadi unik banget Dia bisa ganti switch skillnya Tapi Kan diilangin jadinya Gak tau deh Untuk kombonya nanti deh Semoga gue dapet Nah mendingan lanjut aja Jadi ini Update terbarunya Kita bakalan dapet Ya Aokiji pastinya The Temp Event Sam Opening Ash HSH Will open 11 Juni Celsu Blue Prison per trial Jadi ya Seperti Mihawk Kita bakalan dapet trialnya juga Yang ada misinya Nanti kita bakalan dapet Apa sih waktu itu ya Cardnya Login cardnya Dan juga Misi-misi yang Seperti Mihawk sebelumnya Kalo misalkan Kalian udah main di Awal Kalo misalkan Kalian belum main di awal Nanti Kita bakalan dapet Misi Spesial Untuk Aokiji Jadi Ada beberapa karakter Jadi ada beberapa karakter Yang dapet bonus Itu kita Ngumpulin item Dan itemnya itu Nanti di trade Untuk Item-item Apaan aja Yang dijual Di special event Aokiji Nah ini Degreed journey At 23 chapter Comeback Robin Oh ini Bakalan ada tambahan Jadi chapternya Kalo yang kalian udah Stuck chapternya Ini Nanti ya Kalian Ada tambahannya Dan ini adalah Posternya Aokiji Yang Wah keren banget Tapi sayang Sini gue gak ngerti Dinerf Atau gimana Ini makanya Diilangin Switch skillnya Satu dan dua Nanti deh Nanti bakalan gue kasih liat Ini Kenapa Apanya aja yang berubah Nanti gue kasih liat Nah disini Kita The new Version of Will be maintained Jam 5 Sampai jam 10 Juni 2021 Nanti bakalan ada tambahan Kemungkinan kalo misalkan Ada kendala yang lain Dan kita dapet Hadiahnya 200 golden fruit Sama Saman ticket Satu Ya Ya sudah Oke nih Client update Instructionnya Jadi ya Seperti biasa Disini nih Nah Ini Departurnya SS Great Green Prison Heart Attribute Natural Devil Fruit Ini dia Naokiji Nya Naokiji Nya Ini Perubah Loh Yang normal skill satunya Iceball Nya Ini Sama Sama Additional skillnya Jadi Kombo skillnya itu Tetap sama Dan skill Duanya Yang Freezing time Sama hidden chamber Nya Ini Tetap Sama Tapi Switch skillnya Ini yang Satu dan dua Diilangin Nanti Bakalan Gue kasih lihat Atau Nggak Kalian Bisa Ngelihat Video Yang Sebelumnya Yang Udah Gue Bikin Switch Skillnya Tapi Nanti Nih Gue Kasih Lihat Perubahannya Itu Dimana Aja Terima selamat menikmati selamat menikmati dan terus ke event kedua nomor duanya ini adalah event misterious clues nah ini tuh event yang kita jalanin yang tadi yang video pertama yang gue jelasin itu tentang pakai hammer mecahin ice gitu jadi kalian harus daily untuk ngedapetin si hammernya ini atau eksklusif itemnya yang namanya hammer ini untuk dapetin hadiahnya itu dan eventnya itu tanggal 8 Juni sampai 10 Juni sebentar banget ini event tadi gue cek gue mecahin 2 hammer itu dapet item XP doang sih sama apa ya satu lagi kayaknya gold deh gak terlalu worth it sih mungkin mungkin cuman semoga dapet tiket ya dan event keduanya ini adalah SS partner blue piscence partner card full open activity during defense you will have high level summon oh ini tuh jadi rate up ya di rate up si apa limited cardnya dia nanti oh ya setelah gue cek lagi cardnya itu berubah gak tau berubah atau beda jadi card yang okji sebelumnya itu beda lagi sama card yang terbarunya nanti gue kasih liat gambarnya deh itu beda lagi dan terus ini you can oh ini guaranteed ya jadi kalian guarantee summon okji kalau udah 90 kali gak dapet 90 kali ya jadi minimal ya kalian pasti bisa dapet sih ini okji ya karena lama banget dari mihawk okji itu lama banget kecuali kalau misalkan kayak gue kadang-kadang ya pengen punya krokodil karena ininya apa support skill itu bagus banget jadi kayaknya tiket gue tuh kemarin gak terlalu sampe 90 semoga kayaknya udah pada 100 lebih deh gue rasa player-player lain pada ngumpulin ya pasti pada dapet sih dan semoga ya bagus sih maksud gue pemain pada seneng ya gak dapetin dia ini karena skill 1 dan skill 2 nya ini pada dihilangin gak tau deh dan ini apa sih SS partner part full open advance summon card oh iya ini nih yang cardnya juga tanggal 11 Juni jadi ini tanggal 11 Juni sampai tanggal 24 Juni ya summonnya dia tuh 2 minggu ya 2 minggu ya 2 minggu 2 minggu doang ini buat rate up summon ya gak tau nih ini limited apa bukan sih kayaknya gak deh oh limited you'll have high level summon in event limited card full ini partner card kan ini kayaknya limited sih sebentar gue cek dulu deh mendingan kebahasian nomor 3 karena gue gak mau terlama-lama blue patient trial nah disini nah ini yang seperti tadi yang gue bilang bakalan ada exchange item gitu untuk ngedapetin hadiah-hadiahnya apaan aja buat support si karakter ini makin bagus nomor 3 nya ya seperti itu yang mihok kemarin event exchange itemnya jadi kalian harus ngelak misi gitu misi dan ada beberapa karakter yang persenannya bonus persennya tuh lebih gede jadi kalian bisa lebih cepet kumpulin rare itemnya ini untuk exchange item apaan aja yang kalian mau tuker oh iya oh disini masih sama ya trialnya tuh cuma 4 kali ya dan resepnya setiap hari seperti mihok kemarin trialnya cuma 4 hari 4 kali juga setiap harinya you can use fruit of gold to purchase trial coupons oh bisa nambah jadi kita bisa nambah lagi trialnya bayar pake gomu-gomu yang golden bisa nambah sampai 2 kali maksimal jadi maksimal tuh 6 kali disini kalau yang free nya 4 kali yang bayar 2 kali disini kalian bisa ngetes juga si okiji nya ini di arena gameplay biasa dari tanggal 11 juni sampai tanggal 20 juni dan terus kita dapet activity quiz oh ini yang kayak mihok juga yang sebelumnya yang nanti kita bakalan dapet quiz di jam 20.30 sampai jam 20.40 setiap malamnya ini gue suka nge-skip sih untuk job quiz ini kadang gue ngikut-ngikut aja dan terus ini ada sub yang nomor 4 sign in everyday biar kita dapetin reward totalnya 10 hari you will get total reach reward such as ah oke kita dapetin card nya juga kemungkinan card si okiji nya ini si ungu ya gak tau itu card skill atau card attribute ya nanti gue ini dulu deh dan terus udah sub nomor 5 nya frozen treasure house tanggal 11 juni sampai tanggal 24 juni ini ada banyak banget sih banyak activity nya oh ini ya ini frozen treasure house tuh ya ini buat exchange itemnya si nomor yang tadi yang awal-awal yang for trial gitu dan campaign obtain the grand present upgrade the star to get exclusive reward oh ini tuh jadi kayak ya kalo kalian whale atau kalian pokini nanti summonnya gue rasa sih kalian bisa dapetin ini nih oh enggak maksudnya ini tuh kalo misalkan kalian nanti bisa six star si okiji dari tanggal 11 juni sampai tanggal 24 juni kalian bisa dapetin eksklusif titel lazy justice disini ya seperti biasa lazy justice lazy justice si okiji tuh dan nomor limanya main nomor limanya ini adalah champion quiz oh quiz lagi champion quiz quiz lagi tadi udah ada quiz quiz dan ini quiz lagi nomor tiga nah ini nomor tiganya adalah banyak ya ini ada update chapternya dari yang sebelumnya tadi udah stuck di 2A2 sekarang di chapter 23 dan kita dapet tambahan storynya lagi newly edit oh brave challenge boss where ring stage is added dan boss combination mister tree and golden wig for joint operation ini ini ya seperti itu yang boss ini ya brave challenge sih jadi ada tambahan boss brave challenge yang baru disini dan juga map judicial island akan nambah nanti di storynya terus kayaknya udah gitu aja yang bawahnya cuma penjelasan penjelasan aja nanti kalian bisa lihat sendiri nanti gue kasih link ya karena ini banyak banget dan gue ngambil poin-poinnya aja yang penting sih sebetulnya nanti gue kasih link ya ada kaku juga ya udah sih kemungkinan ya nanti gue kasih linknya bener-bener ini biar kalian bisa baca ini adalah fix fix yang lainnya dan mendingan ini ya si okiji ini gimana jadinya kalau misalkan dia berubah skillnya skill 1 dan skill 2 switchnya berubah atau diilangin ya kurang tau deh ini karena itu skill tornado-nya dia yang di switch skill itu diilangin ya kalian bisa cek nanti di video gue yang sebelumnya kayaknya udah gitu aja dulu terima kasih yang udah nonton terima kasih yang udah ngesubs subscribe gue sampai sekarang ini dan nonton channel ini sekali lagi thank you salam gue sekali lagi thank you dan like dan subscribe-nya juga jangan lupa terima kasih apa lagi ya sudah lah terima kasih subscribe Sub indo by broth3rmax